Hai gengs, kali ini aku akan bagikan informasi tentang suku teraneh yang ada di India. Tapi sebelum ke informasinya tidak salahnya teman-teman mendukung channel ini, dengan cara klik di tombol subscribe. Penganut kepercayaan kuno, semacam animisme dan dinamisme masih banyak ditemukan di India. Salah satu yang paling menarik perhatian dunia adalah, suku Agori Sadhus yang dikenal memiliki gaya hidup mengerikan dan misterius. Kepercayaan Sekte Agori, ialah menantang kepercayaan agama tradisional dan mencari kemurnian dalam segala hal. Aspek penting dari sistem kepercayaan mereka adalah, memandang segala sesuatu sebagai murni, tidak peduli seberapa kotor atau kotornya itu. Selain itu, Agori meninggalkan semua kepemilikan duniawi, jadi mereka tidak memiliki sedikitpun barang pribadi atau harta. Karena ritual dan kepercayaan mereka, umat Hindu arus utama secara universal mencela mereka, salah satu ritual tersebut adalah kanibalisme. Orang-orang Agoris, selalu melibatkan mayat-mayat manusia dalam setiap ajaran dan praktiknya. Mereka juga melakukan meditasi, makan, tidur, dan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi. Ritual Agori yang paling terkenal adalah, tindakan mereka memakan mayat manusia. Agori mengabdikan diri mereka untuk dewa Hindu Siwa, dengan demikian mempraktikkan saifisme. Orang Agori memakan orang yang baru saja meninggal. Banyak yang membuang mayat di sungai Gangga karena beberapa alasan, dan ini memberikan kesempatan bagi Agori, untuk mengambil mayat dari sungai yang tercemar. Selain memakan mayat, para anggota suku yang mempraktikkan kanibalisme memanfaatkan mayat secara maksimal. Misalnya, mereka mengubah tengkorak manusia menjadi mangkuk dan mengukir potongan tulang menjadi perhiasan. Setiap Agori memiliki tengkorak manusia yang mereka gunakan sebagai perabotan atau alat makan. Suku Agori juga mengumpulkan abu manusia dari tempat kremasi, mengoleskannya di seluruh tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tindakan ini, menurut mereka, membawa mereka lebih dekat dengan Dewa Siwa, dan melindungi mereka dari penyakit di masa depan. Setelah mengolesi abu manusia di seluruh tubuh, Agori bermeditasi dan berdoa. Bentuk meditasi yang paling suci dalam budaya Agori adalah, meditasi sambil duduk di atas mayat manusia. Mereka melakukan latihan semacam itu untuk melepaskan rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Kota Faranasi di India terletak ke arah utara dan di sepanjang tepi sungai Gangga. Mereka juga berpikir bahwa tinggal di Faranasi akan membawa keselamatan di akhirat. Tempat tinggal utama Agori adalah kuburan tua atau tepi sungai Gangga. Mereka tinggal sedekat mungkin dengan sumber daya mayat, sebisa mungkin. Dan mereka juga berpikir bahwa tinggal di Faranasi akan membawa keselamatan di akhirat. Memang beberapa praktik suku akan membuat kita merinding. Tapi, sekali lagi, itu adalah sistem kepercayaan mereka. Terima kasih sudah stay, tetap padukung channel ini ya. Terima kasih sudah menonton!